Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, pendidikan tidak akan berjalan dengan optimal apabila seorang guru merasa terancam dengan intervensi berlebihan oleh wali murid. Pernyataan Puan ini menanggapi persoalan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan Sulawesi Tenggara yang dituding menganiaya siswanya. Puan pun berharap, aparat penegak hukum bersikap objektif dalam menegakkan keadilan untuk Supriyani. Ia pun tidak menginginkan kasus serupa terulang kembali. Puan menilai kekerasan dalam dunia pendidikan memang harus dicegah, namun seorang guru memang harus bersikap tegas untuk mendisiplinkan muridnya. Ketua DPR itu lantas meminta para orang tua untuk percaya pada guru yang mendidik anak-anaknya di sekolah. Sekaligus, ia juga mengingatkan para guru untuk berperan menjadi orang tua di lingkungan pendidikan. Namun hal ini dinilai tidak akan terwujud jika para guru merasa ditekan dan diancam oleh orang tua murid. Sebelumnya, Supriyani dituding melakukan kekerasan terhadap muridnya yang seorang anak anggota polisi. Proses mediasi pun gagal, dan kini perkara tersebut masih bergulir di pengadilan. Supriyani berharap lembaga hukum dapat membongkar perkara ini secara objektif. Terima kasih telah menonton!